BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kembali mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, Episode 3 Kalian tidak tahu dengan siapa kalian sedang bicara Oh, tentu saja kami tahu Sultan Apa keinginan kalian berdua? Katakan dengan sejujurnya, keinginan kami ialah Jadmiko, kamu mau mengajak bertarung dengan keris? Kamu mau menjajal senjata pusaka ayahmu ini rupanya? Jangan dikira aku gentar, sama sekali tidak Dengan keris ini, aku tidak akan gentar melawan siapapun Bahkan aku sanggup membunuh Raja Mataram Jadmiko! Sebuah drama radio tentang kehidupan manusia di tengah ganasnya bencana alam Alam di sekitar kita sudah tak lagi ramah Tak ada lagi pelangi di Cakrawala Tak terdengar lagi keceriaan burung dan unggas Semua karena ulah manusia Pergi kamu cepat! Kok kamu bisa berubah seperti ini, Tok? Apa kesalahan puspa ningrum? Karena kamu telah mengganggu ketenanganku Ketenanganku menggung Raja Kwasi Asmara di tengah bencana Episode 3 Sebuah kisah cinta yang penuh dengan romantisme, nilai-nilai kemanusiaan, dan spiritual Sebuah perjuangan demi menggapai cinta abadi Naskah ditulis oleh S.T.Jab Penata suara Jimmy Mumu Dengan sutradara Hari Yoko Asmara di tengah bencana Semua kembali pada sang pencipta Semua kembali pada sang pencipta Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bencana alam Apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa? Ada yang bisa jawab? Tidak, Bu! Ya, Serumi! Tidak boleh panik! Berlindung di bawah meja atau pintu Jauh dari kaca dan lindungi kepala Bagus sekali Ada lagi? Kalau gempa berhenti, segera keluar rumah cari tempat terbuka Dan ikuti instruksi petugas yang dapat dipercaya, Bu! Mantap, Dimas! Siapa lagi? Saya, Bu! Sebarkan ke grup WA Biar semua tahu ada gempa Upaya! Dasar penyebar hoa! Eh, sudah-sudah! Nah, jadi kalau ada gempa tidak boleh panik Cari tempat terbuka yang aman Tapi kalau tidak sempat keluar, berlindung di kolong meja Siap untuk selamat? Ajarkan tangga bencana sejak dini Karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana Untuk informasi lebih lanjut, klik www.bnpp.go.id Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo duduk di atas tikar pandan di dalam sanggar pamelengan. Sanggar pamelengan ialah tempat untuk merenung ataupun bersamadi berhubungan dengan sang yang tunggal atau yang maha kuasa. Seorang emban yang usianya sudah lanjut membakar kemenyan di sudut ruangan. Tapi beberapa kali kemenyan itu tidak mau juga menyala, sehingga emban tersebut terpaksa kembali menyalakan api. Ada apa, bimban? Belum juga mau nyala. Wah, tidak tahu nih, Gusti. Tidak biasanya seperti ini. Kemenyan dibakar kok, blebes terus. Seperti mengandung air. Tapi akan amba coba sekali lagi, Gusti. Mohon, Gusti, sedikit bersabar, ya. Ya, sudah lah, bimban. Tidak usah kamu teruskan. Hatiku juga merasa tidak enak. Aku akan keluar sebentar. Kamu tutup saja ruangan ini dari dalam. Nanti, kalau suasananya sudah tenang, aku akan kembali lagi. Pak, inggi, Gusti. Sultan Agung segera berdiri dan melangkah meninggalkan Sanggar Pamelengan. Sementara emban tua masih duduk bersimpuh di tempat semula. Begitu pintu Sanggar terbuka dan Sultan berada di luar, maka tampak sebuah bayangan berdiri di bawah pohon Tanjung. Sultan segera menghampiri bayangan tersebut, yang ternyata adalah manusia. Kamu tidak usah bersembunyi di balik kegelapan. Aku tahu siapa dirimu. Ayo, cepat kemari. Perlihatkanlah wajahmu. Aku yang datang, Mas Rangsang. Aku tahu kamu berniat busuk. Sebab tidak ada niat baik yang datang dalam suasana kegelapan. Apa sebenarnya yang kamu kehendaki dariku? Dan katakan siapa dirimu. Dari mana asalmu? Baiklah. Nah, nama aku Tumenggung Raja Kwesi. Aku datang dari jauh. Dari sana. Dari sebuah negeri yang sudah hancur luluh. Aku adalah orang pajang. Aku seorang Tumenggung Tentara Pajang. Aku datang kemari untuk menuntut balas atas kekalahan pajang yang dicurangi oleh orang-orang Mataram. Oh. Jadi begitu alasanmu. Datang menyelinap ke istanaku? Ya. Baiklah. Sekarang apa yang kamu inginkan? Apakah kamu tahu siapa aku? Oh. Tentu saja aku tahu siapa dirimu. Hah? Tadi sudah kusebutkan siapa nama kecilmu. Mas Rangsang. Hmm. Dan sekarang setelah kamu menjadi seorang Narendra, seorang Raja di negeri Mataram, maka kamu dikenal sebagai Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ya, benar. Kamu adalah anak pangeran Jolang atau yang juga dikenal sebagai Panembahan Sedo Ingkrapyat. Kamu juga merupakan cucu Panembahan Senopati atau pada masa mudanya bernama Sutowijoyo atau Ngabeyi Loringpasar. Hmm. Dan kamu juga merupakan cucu boyut Ki Gede Mataram. Orang yang babat alas mentau dan sekarang menjadi wilayah negeri Mataram. Aku tahu semuanya, Mas Rangsang. Nah, sekarang apa yang ingin kau tanyakan lagi? Aku pasti bisa menjawab. Hmm. Baiklah. Apa yang kamu jelaskan itu tadi semuanya benar. Dan sekarang aku ingin tahu apa yang kamu kehendaki dariku, Tumenggung Raja Kwesi. Hmm. Aku hanya ingin membalaskan rasa dendamku, Mas Rangsang. Aku tidak terima karena orang-orang Mataram berbuat curang pada junjunganku. Kanjeng Sinowun Hadiwijoyo alias Joko Tingkir. Kalian, orang-orang Mataram, telah mencurangi beliau sehingga beliau wafat setelah jatuh dari atas punggung gajah. Dan sekarang aku datang untuk menuntut balas. Hmm. Baiklah. Aku tidak akan beranjak dari tempatku berdiri. Silakan. Silakan kalau kamu ingin membalas dendam. Aku bisa menerima alasanmu. Ayo, Raja Kwesi. Baiklah, Mas Rangsang. Aku akan merasa puas dan lega setelah dapat membalaskan dendam dan sakit hatiku atas kecuranganmu pada tentara pajang. Hahaha. Tumenggung Raja Kwesi. Yang menggunakan jasad Jat Miko langsung menyergap dengan garam. Dia mencabut keris Kiai Carubu. Sementara Sultan mengeluarkan keris Kiai Sangkelar. Terjadilah pertarungan singkat. Tumenggung Raja Kwesi sama sekali tidak dapat mendekati tubuh Sultan Agung. Karena seperti ada angin puyuh yang menyelimuti tubuh Raja Mataram itu. Tiba-tiba, Sultan Agung menarik kerisnya dan mengacungkannya ke udara. Saat itulah, terdengar bunyi gong Kiai Sekar Delima berdentang-dentang menggetarkan seluruh Istana Mataram dan seolah-olah ingin menghancurkan muka bumi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sultan Agung masih berdiri di tempat semula. Sama sekali beliau tidak beranjak walaupun diserang dengan hebat oleh Tumenggung Raja Kwesi. Sekarang Tumenggung Raja Kwesi sudah kabur melompati tembok Istana Mataram. Sultan Agung melampaikan tangannya ke arah dua orang punggawa kerajaan yang duduk bersila di depan pintu Sri Manganti. Ternyata, mereka adalah Kipatih Joyo Suponto dan Tumenggung Jayeng Loko. Oh, rupanya kamu, Paman Patih. Dan kamu bukankah Tumenggung Jayeng Loko? Injih, Ganjeng Sultan. Hamba memang Tumenggung Jayeng Loko. Hamba bersama Kipatih Joyo Suponto ingin menghadap paduka. Ampun, Gusti. Apakah tadi ada orang jahat masuk ke Istana Sinuun Kanjeng Sultan? Dan itu penjahat besar, Gusti. Saya khawatir dia bermaksud mencederai paduka. Iya, benar, Paman Patih. Tadi ada orang datang kemari dan bermaksud membunuhku. Orang itu mengaku bernama Tumenggung Raja Kwesi. Tapi sekarang dia sudah kabur dan dia tidak akan berani lagi datang menyelinap di istanaku. Ampun, Gusti. Syukurlah kalau Gusti selamat. Karena orang itu memang sangat jahat, Gusti. Dia menggunakan jasad Jat Miko, Putra Tumenggung Jayeng Loko. Apa? Jadi dia mencuri jasad Jat Miko untuk membalas dendam kepada negeri Mataram ini? Injih, Sinuun. Sepertinya memang begitu. Jat Miko sendiri sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Di dalam kata menggungan, dia bikin resah, bikin ulah, segala macam. Sehingga kami semua kalang kabut. Dan akhirnya dia pergi entah kemana. Tapi rupanya dia berhasil menyelinap di istana paduka. Untung paduka tidak mengalami cedera apapun. Sekarang kami mohon agar Gusti Prabu memberikan perintah pada kami berdua. Apa yang sebaiknya harus kami lakukan? Oh, begini, Paman Patih Joyo Suponto. Dan kamu, Tumenggung Jayeng Loko. Injih. Kalian berdua kuperintahkan menangkap Tumenggung Raja Kwesi dan merampas Kiai Carubuk yang berhasil dikuasainya. Injih. Itu tidak boleh terjadi. Kiai Carubuk itu milik pemerintah Mataram. Dulu dia memang milik Sultan Hadiwi Joyo alias Mas Karebet atau Joko Tingkir. Dan Joko Tingkir adalah cikal bakal pemerintah Mataram. Karena itu kalian berdua kutugaskan merebut kembali senjata pusaka tersebut agar bisa menjadi piandel Istana Mataram atau kepercayaan Istana Mataram. Dia akan kukembalikan ke tempatnya yang benar bersama saudara-saudara yang lain. Ngesto Akendawu Gusti Kalau begitu kami mohon izin melaksanakan tugas. Mohon pamit Sinwun. Kami mohon diri. Terima kasih telah menonton! Tumenggung Raja Kwasi dengan penampilan jasad Jatmiko tiba di alun-alun. Dia termenung sejenak. Dia merasa gagal. Wajahnya membayangkan perasaan kecewa yang berat. Tumenggung Raja Kwasi segera duduk di samping pohon beringin sementara kudanya masih ditambatkan di tempat tersebut. Memang benar. Mas Rangsang Saktiman Raguna Kriskiai Carubuk tidak mampu menandinginya. dan tadi apa itu? Wah suaranya menggelegar seperti gempa bumi. Seperti langit mau rubuh. Aku tahu rupanya itu yang dinamakan Gong Kiai Sekar Delima Pusaka Kebanggaan Kerajaan Mataram Gong Kiai Sekar Delima akan berbunyi sendiri jika Raja Mataram terancam bahaya. Aku baru sadar sekarang bahwa Mas Rangsang dikelilingi oleh Pusaka dan senjata-senjata yang ampuh. Baiklah aku akan bersabar. Aku akan mencari celah untuk bisa melaksanakan niatku membunuh Mas Rangsang demi membalaskan dendamku. Baiklah untuk sekedar mengobati perasaan kecewaku. Nah itu ada orang Mataram tampaknya seperti prajurit-prajurit jaga yang sedang mengadakan perondaan. Hei Kisanak! Kisanak! Apa yang Kisanak cari di tempat ini? Wah orang ini mencurigakan kah? Jangan-jangan dia bermaksud mencuri kuda. Wah sebaiknya kita bawa saja dia ke Gardu Ronda dan kita periksa di sana. Ya benar ayo kita bawa ke sana orang ini. Ayo ke sana kamu harus ikut kami. Hei jangan melawan ya. Kamu nurut saja supaya kami bisa memeriksamu dengan sungguh-sungguh. Dan kalau memang terbukti kamu tidak punya salah tidak punya niat jahat kamu pasti akan bisa kami lepaskan. Ayo ke sana. Ayo cepat. Tidak. Aku tidak sudi kalian periksa. Aku bukan maling. Aku datang ke Mataram untuk tugas yang luhur. Minggir kalian. Minggir. Prajurit-prajurit loyo. Prajurit-prajurit kecoah. Minggir. Cepat. Hati-hati, Kam. Dia melawan. Dia mengeluarkan senjata. Hati-hati, Kam. Hati-hati, Kam. Hati-hati, Kam. Hati-hati, Kam. Prajurit-prajurit kecoah mau melawan raja kumusi. Hahahaha. Hahahaha. Apa yang bisa kamu lakukan? Hai, orang-orang Mataram. Hati-hati, Kamu tidak tahu siapa aku, siapa lawanmu, hah? Hehehe. Sebentar lagi, alun-alun ini akan kubuat menjadi karangabang. akan kubakar semua bangunan yang ada di sini. Hahaha. Pokoknya, negeri Mataram akan kuhancurkan sampai berkeping-keping. Hahaha. 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 Tumenggung Raja Kwasi segera mengambil kudanya dan melompat ke atas punggung binatang tersebut. Sambil menengok ke sekitar, mengamati suasana sekitar, Tumenggung Raja Kwasi bergegas meninggalkan alun-alun Istana Mataram. Sambil menanggung Raja Kwasi terima kasih. Tumenggung Raja Kwasi Sambil menanggung Raja Kwasi Pak, mau kemana sih malam-malam begini? Hujan, di luar banjir lagi. Justru itu, aku harus bangunkan warga yang rumahnya di daerah rawan banjir, Bu. Supaya mereka bisa siap-siap mengungsi atau mengamankan keluarganya. Tapi hujannya deras banget loh, Pak. Gimana dengan rumah kita? Insya Allah rumah kita aman, Bu. Posisinya cukup aman dari banjir, kok. Aku ikutnya, Pak. Pak, bantuin ibu-ibu. Pasti mereka repot. Sudah, ibu di rumah saja. Coba hubungi petugas dari kelurahan, BNPB atau BBBD. Badan penanggulangan bencana daerah terdekat. Supaya mereka datang lebih cepat ke daerah bencana. Iya, iya, Pak. Jadilah keluarga siaga bencana. Kapan saja siap membantu masyarakat dan lingkungan yang sedang tertimpa bencana alam. Mari kita jaga alam dan lingkungan kita, agar jauh dari bencana. Karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang. Iklan dayanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Untuk informasi lebih lanjut, klik www.bnpb.go.id. Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio, Asmara di Tengah Bencana, episode 3. Dalam seri ke-51 ini, didukung oleh para pemain. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan temunggung Raja Kusi setelah gagal mendusta nyawar Raja Mataram? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. Asmara di Tengah Bencana, berawal dari nafsu manusia. Asmara di Tengah Bencana, semua kembali pada sang pencipta. Asmara di Tengah Bencana, Semua kembali pada sang pencipta. Asmara di Tengah Bencana, semua kembali pada sang pencipta.